Jelang Ramadhan dan Lebaran tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mulai menggunakan kebijakan intervensi pasar sebagai langkah pengenalian inflasi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, berkatakan langkah intervensi itu dilakukan dalam bentuk operasi pasar yang dijadwalkan setiap Senin pagi khususnya pada periode menjelang Ramadhan dan Lebaran. Operasi pasar ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan harga komoditas bahan pagi dalam kondisi terkendali agar masyarakat perasaan nyaman saat menjalankan ibadah bulan suci Ramadhan. Dalam operasi pasar yang dilakukan itu, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas bagan yang berpotensi menyebabkan inflasi. Mulai dari cabai, beras, minyak goreng, bawang, hingga daging beku dengan harga yang terjangkau. Sementara untuk lokasi pasar murah akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Sudah jadwalkan, hari minggu distribusi barang, kemudian Seninnya dijual. Jadi seminggu sekali itu. Kita Senin kemarin sudah, nanti Senin depan lagi. Senin depan lagi, kita sudah jadwalkan itu. Termasuk komoditinya. Ada berapa komoditinya yang dijual itu, Pak? Standar yang kebutuhan, yang berpotensi untuk menimbulkan inflasi. Ada minyak, ada beras, kemudian cabai merah, cabai rawit, bawang merah. Termasuk juga antisipasi daging. Daging dari bulog. Bulog itu ada daging, ada meras, itu di BPD juga ada. Termasuknya kebutuhan, keseharian ada cabai merah, bawang merah, cabai rawit. Itu yang komoditas yang penyumbang inflasi. Bisa, nanti bisa dicek di Anu ya, di Senin pagi. Jadi malam, minggu malam kita dropping barangnya. Sedangkan untuk pembiayaan program intervensi pasar pada tahun 2023, dilakukan pemerintah melalui alokasi agar belanja tidak terduga, sedilai 3,6 miliar rupiah. Dari Jambi, Arta belaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih. Terima kasih.